Oke guys, kembali lagi dengan saya di channel saya kali ini teman-teman konten agak sedikit berbeda, yaitu cara bayar EVF lewat BRIMO 2024 jadi ini khusus untuk tahun 2024 sekarang, terbaru cara bayar EVF lewat BRIMO caranya seperti apa nanti saya akan jelaskan lengkap pembayaran EVF Group Astra Federal Astra Federal Finance nanti teman-teman lihat aja bagaimana caranya oke teman-teman, langsung aja kita langsung aja buka BRIMO jadi kebetulan juga saya akan membayar tagihan oke teman-teman selanjutnya disini kita langsung menuju ke bagian tagihan, jadi biasanya kalau di BRIMO yang lalu kemarin di tahun 2023 itu BRIMO nya itu disini langsung ada tulisan cicilan menunya sedangkan untuk BRIMO yang 2024 ini cara bayar EVF lewat BRIMO nya beda jadi teman-teman menuju langsung ke bagian tagihan tekan aja bagian tagihan ya nah baru disitu teman-teman bisa mendapatkan cicilan teman-teman bisa langsung tekan cicilan aja ya seperti ini disini tekan pembayaran baru kemudian teman-teman tekan pilih jenis cicilan nah disitu teman-teman pilih EVF Federal International Finance tekan aja disitu kemudian nomor pelanggan nomor pelanggan itu adalah nomor kontrak jadi teman-teman bisa minta nomor kontraknya kalau misalkan teman-teman baru yang baru kredit minta nomor kontraknya di EVF langsung ya atau di admin yang kemarin teman-teman mengajukan pinjaman nah setelah kalian sudah mengisikan nomor kontraknya tinggal teman-teman lanjutkan ya nah nanti disitu secara otomatis teman-teman nominal yang perlu kalian bayar itu nanti akan tertera disitu jadi ada nominalnya ada nama pelanggan ada nomor pelanggan ada nama produk EVF Federal International Finance kemudian ansuran keberapa dan juga tanggal jatuh temponya jadi disini semua lengkap ya jadi disini selanjutnya tinggal teman-teman tekan bayar nah dikonfirmasi lagi nomor tujuan nomor pelanggan sudah disitu kemudian detail nominal biaya admin dan jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa untuk pembayaran bayar EVF lewat BRIMO di tahun 2024 ini jadi tidak ada biaya admin karena dari BRIMO sendiri mengeluarkan kebijakan tidak ada biaya admin untuk membayar cicilan ya atau kredit cuman nanti tampilan nominalnya disini agak berbeda yang dari pertama teman-teman mengejutkan pinjaman ya yang tadinya 1863 ditambah dengan 10 ribu itu katanya biaya admin dari mereka untuk payment pointnya padahal sebenarnya tidak ada biaya admin itu tapi itulah kita bayar saja ya teman-teman nah kemudian selanjutnya kita langsung tekan bayar dan teman-teman konfirmasi untuk kode pinnya masukkan kode pin lalu oke ini sudah berhasil pembayarannya teman-teman ya jadi transaksi berhasil langsung seluruh keterangannya ada disini tekan detail transaksi untuk tanggal pembayarannya kemudian jam juga nomor referensi sumber dana jenis transaksi nomor pelanggan nama pelanggan jenis produksi angsuran keberapa tanggal jatuh tempo nomor referensi MLPO semua disini nominal biaya admin semua nah disini teman-teman jangan lupa teman-teman simpan bagian transaksi ini kenapa karena nanti akan diminta ketika teman-teman sudah mau lunas kreditnya pengambilan BPKB kalau khusus motor atau yang lain surat-surat ketika sudah lunas ya jadi harus disimpan oke setelah itu tinggal teman-teman tekan bagikan aja ya untuk transaksi atau tekan oke jika sudah selesai nah maka teman-teman akan kembali ke laman awal nah itu artinya teman-teman sudah membayar nah jika ingin mencari tahu apakah memang betul sudah dibayar tinggal tekan tagian aja kemudian ke cicilan kemudian teman-teman menuju ke nomor rekening atau nomor kontrak tadi kita lihat nah itu sudah tidak ya karena memang untuk cicilannya sudah terbayar gitu ya oke begitu aja teman-teman cara bayar FF lewat BRIMU di tahun 2024 ini semoga bisa membantu kalian bagi kalian pemula yang ingin melakukan transaksi pembayaran melewat BRIMU itu ya oke sekali lagi terima kasih nanti berjumpa di tutorial selanjutnya jangan lupa komentar ya supaya nanti bisa memberitahukan apa yang kalian tidak tahu oke mantap selamat menikmati